Dan saat ini pemirsa kita terhubung dengan reporter Ardi Lase yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ardi Lase, bagaimana situasi di sana dan bagaimana informasi yang bisa Anda kumpulkan mengenai Sriwijaya Air Jakarta Pontianak yang sejauh ini berstatus hilang kontak? Ya Afi, sekarang saya berada di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dari informasi yang kami dapat memang benar, sudah dibenarkan oleh Humas Sriwijaya bahwa sudah pesawat Sriwijaya dengan penerbangan SJ-182 dari Jakarta menuju ke Pontianak ini memang hilang kontak, tepatnya pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dari informasi yang kami dapat juga dari pihak Bandara yang mengatakan bahwa pesawat ini tadi berangkat awal pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat dan mengalami keterlambatan yaitu sekitar 30 menit. Dan melakukan boarding pada pukul 13.56 waktu Indonesia Barat di mana tadi boardingnya dilakukan di Terminal 2D maksud saya Terminal 2 di Pintu D7 lalu pindah ke Pintu 5 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan pesawat SJ-182 Sriwijaya ini dari informasi yang kami dapat terdapat 56 orang penumpang di mana dari 56 orang itu dewasa 46 orang anak-anak 7 orang dan bayi ada 3 orang dengan informasi para kru pesawat yaitu 2 orang pilot dan 4 orang kabin kru. Dan sekarang sedang dilakukan komunikasi dari PT Sriwijaya maupun dari pihak Bandara kepada pesawat yang hilang ini atau masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu nanti juga di sini kami melihat sudah ada penjagaan dari kepolisian karena kami mendapatkan informasi karena sebentar lagi akan ada tim dari Kementerian Perhubungan akan datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tepatnya di Terminal 2 Pintu 2D ini. Dan kami belum mengetahui informasi kapan nantinya Kementerian Perhubungan datang ke sini namun kami akan terus mengupdate informasi nanti dari Kementerian Perhubungan terkait dengan update terbaru hilang kontaknya pesawat Sriwijaya SJ182 ini. Dan tadi dari informasi yang kami dapat juga bahwa pesawat Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 dengan tujuan Jakarta Pontianak ini bertipe B737-500 dengan registrasi PKKLC dan hilang kontak pada pukul 14.39. Dan dari informasi yang kami dapat hilang kontaknya di ketinggian sekitar 11.000 kaki. Dan untuk pesawat ini dari informasi yang kami dapat yaitu terbang dari ketinggian 11.000 hingga 13.000 kaki. Dan tadi kami sempat mendapatkan informasi juga bahwa pesawat ini hilang kontak sekitar 4 menit setelah lepas landas. Afi. Ardi, bisa dipastikan kembali pesawat ini terjatual berangkat pada pukul berapa dan kemudian secara aktual berangkatnya Sriwijaya R ini tujuan Jakarta Pontianak pada pukul berapa? Ya, untuk informasi yang kami dapatkan dari pihak bandara mengatakan bahwa pesawat ini sebenarnya dengan terjatual berangkat pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Namun karena terjadi keterlambatan 30 menit maka jadi boardingnya pada pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Memang tadi sekitar pukul 13.56 waktu Indonesia Barat itu kami memantau suasana di daerah Tangerang, Banten maupun di daerah Jakarta memang cuacanya sedang tidak baik atau sedang terjadi hujan deras. Afi. Baik. Sejauh ini bagaimana Anda melihat persiapan? Tadi Anda menyampaikan tengah menanti kedatangan dari pihak Kementerian Perhubungan. Apa yang akan dilakukan lebih jauh dari Kementerian Perhubungan? Ya Afi dan juga Pak Mirsa memang kalau kami melihat di sekitar sini sudah ada ada barisan dari kepolisian yang hendak menjaga karena dari informasi yang kami dapat baik itu dari Humas Bandara maupun dari Humas Kementerian Perhubungan akan datang ke sini untuk memantau langsung situasi yang ada di bandara ini. Namun untuk apa yang akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan nanti di sini kami masih belum mendapat informasi yang dapat kami sampaikan namun kami akan terus memantau nanti ketika Menteri Perhubungan sudah sampai sini dan kami akan menanyakan terkait dengan update terbaru terkait dengan hilang kontaknya pesawat dengan nomor SJ182 dengan tujuan Jakarta Pontianak ini. Afi. Bagaimana situasi di sana di Terminal 2 tepatnya di mana Anda berada sekarang apakah sudah mulai terlihat ramai terutama dari pihak keluarga yang ingin mencari informasi jelas mengenai anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang dalam Sriwijaya Air ini? Ya Afi dan juga Pemirsa kalau kami memantau di sini sekarang memang suasana di Bandara Internasional tepatnya di Gate 2D ini masih terpantau sepi dan kami masih belum melihat ada tanda-tanda dari keluarga penumpang dari pesawat Sriwijaya ini. Namun kalau kami melihat sudah mulai ada pengamanan dari aparat baik itu dari Dinas Perhubungan maupun dari kepolisian karena tadi dari informasi yang kami dapat memang dari Kementerian Perhubungan akan datang sehingga adanya pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian. Dan kami masih memantau situasi di sini nanti apabila ada baik itu dari keluarga keluarga dari penumpang pesawat ini maupun dari kerabat pesawat ini yang tiba di sini. Afi. Ini manifest siapa saja dan jumlah orang yang berada dalam pesawat tersebut termasuk juga jumlah pilot dan kabin kru yang berada dalam pesawat Sriwijaya Air ini? Ya, Afi dan juga pemirsa dari informasi yang kami dapat dari pihak Bandara Angkasa Pura 2 mengatakan bahwa pesawat dengan nomor penerbangan SJ-182 tujuan Jakarta-Puntianak ini terdapat penumpang sebanyak 56 orang dan dari 56 orang ini dewasa 46 orang anak-anak 7 orang dan bayi 3 orang dengan kru pesawat yaitu awak kabin 2 orang pilot dan 4 orang awak kabin. Afi. Apakah sejauh ini sudah bisa ditemui pihak Sriwijaya Air yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Ardi? Ya, tadi kami sudah mencoba menghubungi beberapa pengurus ataupun bagian dari Sriwijaya Air namun mereka masih belum memberikan statement lebih lanjut dimana tadi ketika kami menghubungi melalui pesan teks atau pesan chat mereka hanya memberikan statement tertulis bahwa memang benar kalau pesawat Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ-182 ini hilang kontak sejak pukul 14.39 waktu Indonesia Barat tadi. Namun mereka tadi berkata melalui pesan teks ini kalau nanti ada informasi terbaru atau informasi pasti mereka akan melakukan konferensi pes atau memberikan informasi tersebut kepada media. Afi. Di atas kejadian ini apakah ada penerbangan yang akhirnya ditunda oleh pihak Bandara? Ya, tadi kami mencoba menanyakan kepada pihak Bandara dan kami juga melihat jadwal penerbangan yang ada di Bandara ini dan kami melihat penerbangan masih sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan Afi. Masih sesuai dengan schedule. Bagaimana dengan cuaca di sana? Masihkah turun hujan deras di Bandara Soekarno-Hatta? Iya. Memang tadi pada pukul 13 lewat 56 waktu Indonesia Barat kami memantau daerah Tanggerang ini memang terjadi hujan deras namun sekarang yaitu tepat pada pukul 17.53 waktu tidak ada hilang dari radar. Sudah sejak berapa jam atau berapa menit yang lalu Pak? Terakhir sampai dia ada kontak sama kami. Ini kan informasi yang kita terima kan jam 2.55 kemudian kita langsung bergerak. Dengan perkiraan kasar dulu kita bergerak kemudian baru kita hitung detailnya. Seharusnya menuju dari Pontianak ke Jakarta ke Jakarta ke Pontianak? Jakarta Pontianak. Mudah-mudahan yang terbaik lah mudah-mudahan kita mendoakan untuk semuanya. Terima kasih. Saya mau ini dulu deh. Koordinasi ya? Koordinasi. Terima kasih Pak Tia. Ini ada konser lagi Pak? Di kita. Ada konser sekarang? Nanti kita tunggu. Di kita ke Soekarno-Sekarno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.